What's up guys, welcome back to my channel, Willcon Channel dan hari ini gue akan membahas mitos-mitos mengenai hantu nah di Indonesia sendiri memang kepercayaan mengenai hantu atau makhluk gaib itu sangat kental sekali jadi banyak banget orang Indonesia yang percaya tindakan yang mereka lakukan atau waktu tertentu itu bisa mengundang makhluk halus ini guys nah hari ini akan gue bahas semua kepada kalian mitos-mitos yang berkembang di sekitar kita nah tapi sebelum itu semua jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa setelah nonton video ini kalian bisa share video ini ke temen-temen kalian juga soal langsung aja kita bahas, let's go! nah mitos pertama yang akan gue bahas kepada kalian adalah mitos mengenai kepercayaan waktu di mana hantu berkeliaran nah di Indonesia sendiri memang berkembang 3 waktu yang dipercaya di mana waktu yang sangat sakral sekali dan para hantu bebas berkeliaran yang pertama adalah waktu tengah malam atau pukul 12 malam guys nah kemudian waktu kedua adalah sepertiga malam nah sepertiga malam ini sekitar pukul 3 dan ini juga dipercaya sebagai waktu penyihir atau witching hour di mana waktu ini dipercaya juga memiliki kekuatan gaib yang sangat tinggi antara dunia gaib dan dunia manusia jadi kedekatan dunia gaib dan dunia manusia itu sangat dekat sekali sehingga kalau kita mau menyeberangi antara kedua dimensi ini itulah waktu yang sangat tepat jadi gak aneh kalau misalnya hantu-hantu itu berkeliaran di jam tersebut dan terakhir ini adalah jam yang sangat identik di Indonesia yaitu saat maghrib nah dipercayai kalau saat maghrib hantu, setan, dan makhluk gaib itu berkeliaran guys nah gua pribadi ya, kemarin setelah gua pergi ke Bali jadi gua itu sempat ke satu daerah yang sangat terkenal ombaknya nah di tempat ini gua turun ke bawah gitu jadi posisi pantainya ini kita bisa turun ke bawah guys nah kebetulan pas gua ke tempat itu nah ini sekitar pukul 4 sore jadi pas gua turun ke bawah itu udah sekitar jam 5 nah setelah gua main-main di pinggir pantai yaitu di karang-karang tersebut gua masih ngeliat ke arah belakang dan di arah belakang itu masih ada beberapa orang jadi gua pikir yaudahlah ini walaupun sudah mau lewat waktu maghrib ya gua gapapa main air dulu disana nah setelah beberapa saat setelah gua bermain air gua melihat di bagian belakang itu sudah tidak ada orang siapapun guys oh ya tadi gua lupa kasih tau ke kalian gua juga pergi bersama temen gua jadi posisinya ini berdua kita guys nah setelah itu, setelah gua liat di arah belakang sudah tidak ada orang lagi gua bilang kepada temen gua eh yaudahlah kita jangan main air lagi kita balik ke atas aja ke pinggir pantai dan naik ke atas nah kemudian itu temen gua mengiyakan dan setelah itu kita sudah sampai di pinggir pantai dan ini posisinya sangat gelap sekali tidak ada lampu penerangan sama sekali dan kebetulan pada saat itu gua melihat hewan kunang-kunang nah hewan kunang-kunang pada saat itu gua berpikir oh ini keren banget kumbang yang bisa mengeluarkan sinar kita sempat berfoto bahkan sempat mengambil video pada saat itu ya guys ya nah kemudian temen gua itu juga biasanya sih dia sering ngajak gua pulang terlebih dahulu tapi pada saat itu aneh ya dia itu tidak mengajak gua pulang terlebih dahulu guys jadi kita masih sempat bermain lama-lama disitu nah disinilah gua baru merasakan keganjilan karena temen gua juga mengatakan eh lu lihat ada orang itu gak nah posisinya ini memang tempatnya sangat gelap sekali dan gua lihat ke atas tebing itu tidak ada siapapun guys tapi temen gua menunjuk ke arah tebing tersebut dia mengatakan dia melihat seorang wanita nah pada saat itu gua sempat melihat ke arah situ tidak ada siapapun guys yaudah karena jalanan cukup gelap gua menyalakan center flash gua nah setelah gua menyalakan center flash gua memang flash gua itu ke arah mana ya gitu ya yang gua mau jalan gitu guys tanpa sengaja gua ke arah tebing tersebut dan temen gua karena penasaran melihat wanita tersebut ya dia udah langsung melihat ke arah samping nah ketika dia melihat ke samping guys bertampak kagetnya dia melihat seorang wanita dengan baju putih yang sedikit kayak udah kena bagian tanah gitu loh guys jadi kayak putih tapi gak terlalu bersih dan aneh ya wanita tersebut melihat ke arah temen gua sambil tersenyum aja dia gak bergerak dia gak ngomong dan dia hanya tersenyum nah pada saat itu temen gua sudah kaget banget guys dia udah bener-bener kaget dan dia tahu itu bukan kehadiran manusia normal atau bisa dibilang itu penampakan dan pada saat itu temen gua langsung gak mau ngomong apa-apa dan gua juga udah ngeh kejadiannya dan akhirnya kita pergi itu dari tempat tersebut temen gua pun mengaku kalo dia tadinya pas di pinggir pantai dia ngelihat masih ada seorang wanita itu dia kira gua ngelihat jadi dia belum mau balik dan akhirnya setelah dia mengetahui tersebut gua baru kepikiran kalo kunang-kunang adalah pertanda dari makhluk gaib guys jadi buat kalian jangan terlalu sering untuk bermain ketika maghrib ya guys lebih baik kalian beribadah dan berdoa di dalam rumah aja setelah waktu maghrib mungkin baru kalo kita mau beraktivitas boleh guys nah kemudian kita lanjut lagi ke mitos kedua dimana mitos kedua adalah kepercayaan mengenai tali pocong banyak banget gak sih dari kalian yang mendengar mitos kalo pocong penasaran karena tali ikatannya itu tidak dibuka guys jadi kalo misalnya kita melihat ritual penguburan ya seseorang yang dipocongkan itu seharusnya ketika mau dikubur di dalam liang kuburnya tali pocongnya ini harus dibuka agar nantinya arwahnya itu tidak gentayangan atau penasaran nah jadi penampakan pocong ini sering datang ke orang-orang untuk meminta tolong tali pocongnya ini dibukakan guys tapi uniknya yang gua ketahui ya kisah mengenai tali pocong ini balik lagi ada dua kisah guys dimana roh yang memang penasaran dan roh yang jahat nah kalo kalian bertemu dengan roh yang penasaran memang membukakan tali pocong tersebut membuat rohnya ini menjadi tidak penasaran lagi dan tidak gentayangan tapi mengerikannya kalo kalian bertemu dengan roh pocong atau hantu gentayangan pocong yang sangat jahat kalian itu dikabarkan ketika membuka tali pocongnya ini kalian ini bisa diludahi oleh pocong tersebut mata kalian akan melukuh dan akan hancur guys jadi kalo kalian bertemu dengan pocong dan meminta untuk ditolong dibukakan tali pocongnya ya gua pribadi gua akan lari guys jadi berhati-hati nah kemudian mitos ketiga yang berkembang di masyarakat mengenai kepercayaan hantu adalah kepercayaan tuyul nah kalo kalian mendengar dari kata tuyul pasti yang di benak kalian terpikir adalah hantu anak kecil yang tidak menggunakan pakaian kepalanya botak dan hanya menggunakan celana dalam nah kebiasaan dari tuyul ini juga dipercayai adalah dia peliharaan orang jadi dia itu mencuri uangnya agar dikembalikan kepada majikannya kalo ngomongin tentang hantu tuyul juga pasti berkembang kepercayaan bagaimana sih cara untuk menangkal hantu tuyul ini ada beberapa cara yang gua ketahui dimana yaitu tiga yang pertama adalah menggunakan jarum guys karena kalo kalian perhatikan hantu tuyul itu tidak menggunakan sendal ataupun sepatu jadi dia itu bener-bener polos hanya menggunakan celana dalam nah jadi ini kepercayaan yang telah diceritakan oleh orang tua gua kalo kalian takut uang kalian atau mungkin uang simpanan kalian di calengan dicuri oleh tuyul kalian masukin jarum pentul ke dalam calengan kalian atau di sisi-sisi ruangan agar ketika nanti si tuyulnya itu datang di rumah kalian tuyul ini akan ketakutan ketika mengambil uang kalian atau mungkin kakinya itu akan terkena jarum pentul ini dan kakinya terluka nah itulah cara pertama nah kemudian cara kedua adalah dengan kepiting jadi sosok tuyul ini dipercaya adalah hantu anak kecil dimana dia itu suka bermain-main nah kalo dia bertemu dengan kepiting atau kayak keloang gitu ya seperti kerang kecil gitu dia akan lebih suka bermain dengan kepiting tersebut daripada mencuri uang jadi cara kedua adalah menggunakan kepiting dan kerang kecil gitu guys biar ini dia bermain dan tidak mencuri uang nah kemudian cara ketiga untuk menangkal tuyul adalah menggunakan kacang tanah atau kacang hijau yang jumlahnya ini ganjil karena memang tuyul ini kan dipercaya sosok anak kecil sehingga kalo dia melihat jumlah yang ganjil dia itu akan menghitung satu, dua, tiga kemudian dia udah bingung lagi untuk menghitung kelanjutannya lagi guys jadi ini akan membuat tuyul itu tidak bisa melalui dari jumlah kacang ini dia akan menghitung terus menerus dan tidak mencuri uang kalian itu sih kepercayaan yang pas gua kecil tau ya guys untuk menangkal keberadaan dari tuyul ini bener gak? kalo kalian juga diceritakan seperti itu oh ya anyway singkat aja gua juga mau menceritakan memang ketika kecil itu gua juga menyimpan uang gua di dalam calengan nah di dalam calengan tersebut ya memang gua terkadang berpikir ini hanya kepercayaan tapi kenapa ya? sepertinya uang gua itu jumlahnya tidak seperti yang gua tabung apakah benar sosok tuyul telah mencuri uang gua? atau kalian juga pernah mengalami hal ini guys? kalo memang ada coba komen di kolom komentar ceritain kisah kalian juga ya guys nah kemudian masuk lagi ke mitos keempat dimana mitos memelihara jenglot jenglot ini adalah sesuatu kepercayaan yang sangat menarik banget menurut gua pribadi ya guys ya karena dipercayai kalo secara sains atau secara pendidikan atau secara logik jenglot itu adalah benda mati yang tidak memiliki nyawa guys tapi kalo diperhatikan ini juga cukup unik ya karena telah diteliti di salah satu penelitian di Indonesia ya bahkan ya dikatakan setelah mereka meneliti jenglot ini memiliki kulit yang sangat identik dengan DNA manusia guys ini sangat mengejutkan sekali menurut kepercayaannya jenglot adalah seorang yang memiliki ilmu sangat tinggi dan ketika dia meninggal tubuhnya ini tidak bisa diterima oleh bumi jadi ketika dia meninggal tubuhnya itu tidak menghilang tidak terbakar gitu ya guys ya dia itu malah mengecil nah akhirnya mengecil dia itu berubah menjadi jenglot bahkan luar biasanya dipercaya juga orang yang menyimpan jenglot dan memberi makan makan jenglot itu apa? yaitu darah segar nah kalo misalnya jenglot ini diberi makan dia itu akan memberikan kemampuan khusus kepada pemiliknya yaitu ilmu gebal jadi ini memang kepercayaan yang luar biasa banget yang gua tau juga ya di Indonesia ya sudah gak terlalu sering banyak di Jakarta itu pada zaman dahulu mungkin banyak tapi kalo misalnya di daerah-daerah ini masih banyak banget orang-orang yang kebal misalnya senjata tajam lah terus kebal peluru jadi bener-bener ada orangnya gitu loh bahkan sempet viral beberapa saat yang lalu kalo gua gak salah nih banyak banget ketika gua kecil juga dikasih tau kalo orang yang memiliki jenglot atau jimat ya dia itu memiliki beberapa pantangan dan pantangan khusus yang gua ketahui adalah jimat atau jenglot yang mereka pelihara ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam toilet kalo misalnya dia itu membawa jimatnya atau jenglotnya ke dalam toilet ilmu kebalnya akan hilang seketika dan dia itu tidak akan bisa dilindungi oleh jimatnya ini lagi guys nah itu yang gua ketahui nah kemudian lanjut lagi ke mitos kelima mitos kelima adalah suara keras berarti jauh suara kecil malah sebaiknya dekat ini adalah mitos mengenai penampakan dari kuntilanak nah kalo kalian mendengar kuntilanak apa yang terpikir di dalam benak kalian? pastinya adalah seorang wanita menggunakan pakaian putih melayang di atas atau mungkin di belakang kalian nah tapi yang paling identik dari kuntilanak adalah suara cekikikannya guys bener gak? kalo suara kuntilanak itu kan ngeri banget ya kayak suara nenek lampir gitu loh guys nah banyak kepercayaan yang mengatakan kalo kalian mendengar suara cekikikan kuntilanak itu jauh itu tandanya adalah dia dekat di sisi kalian tapi sebaliknya kalo kalian mendengar suara kuntilanak nyaring dan kenceng sekali itu artinya adalah sosok kuntilanak ini jauh dari kalian guys bener gak sih seperti itu? tapi memang ketika gua kecil gua juga mendengar mitos seperti ini guys dan yang terakhir ini adalah mitos yang kebanyakan bisa gua bilang ya yang berkembang ketika gua kecil yaitu kalian tidak boleh ketika malam hari setelah subuh lihat di bawah kolong kalian jadi kalo misalnya kalian berdiri kan kaki kalian seperti ini ya guys ya nah kalian itu tidak boleh melihat di bawah kolong kalian ke arah belakang guys karena dipercayai ini adalah segitiga yang bisa melihat antara dua dunia atau dua dimensi nah ini gua ada satu kisah singkat dari temen gua jadi dia itu ngelakuin tantangan truth or dare ya berani jujur atau dia menerima tantangan nah temen gua akhirnya menerima dare atau tantangan disini mereka lagi main di sebuah apartemen di bilangan Jakarta yang menurut gua memang setiap apartemen itu sudah pasti ada penunggunya karena identik tempat yang sepi gelap dan ada beberapa kamar yang sudah tidak dihuni juga nah kemudian temen gua menerima tantangan dimana dia itu harus berjalan di lorong sendirian dan pada akhirnya di ujung lorong tersebut dia harus melihat di bawah selangkangannya yang membentuk segitiga nah disitu dia berani berjalan di ujung lorong dia melihat ke arah bawah betapa kaget ya setelah dia melihat dia melihat ada sebuah sosok berpakaian putih di belakang dia guys dan sosok ini tidak bergerak bahkan tidak ngomong sama sekali nah sontak setelah itu dia merasakan dia sulit bangun dan ketika dia bangun melihat ke arah belakang tidak terlihat apapun guys tapi setelah itu sudah seketika pingsan dan teman-temannya beberapa saat langsung membawa dia masuk ke dalam apartemennya lagi setelah dikatakan rupanya temannya yang memiliki apartemen tersebut mengatakan di ujung lorong tersebut dia itu sering melihat penampakan kuntilanak guys nah percaya nggak percaya atau kalian yang berani mempraktekannya mungkin kalian bisa langsung melihat sosok dari kuntilanak itu nah inilah adalah mitos-mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia ketika gue kecil juga gue pernah dengar beberapa dari mitos ini nah semoga mitos-mitos ini bisa membantu kalian untuk menghindari buat kalian yang takut melihat hal-hal yang berbawa gaib guys dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga share video ini mungkin ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau keluarga kalian yang membutuhkannya juga guys so itu dia video hari ini guys see you guys in the next video selamat menikmati